Sebagai kota besar di Kamboja, penompen dibayangi kemacetan. Pada jampulan kerja, kemacetan parah kerap terjadi di sejumlah ruas jalan. Tapi jangan khawatir, tuk-tuk menjadi andalan turis asing dan juga warga lokal untuk berpergian. Di Kamboja, tuk-tuk seperti istilah bagi sopir yang menawarkan jasa mengangkut penumpang menggunakan kendaraan pribadi. Maka dari itu, bajai dari India pun disebut tuk-tuk oleh warga Kamboja. Ada perbedaan tuk-tuk India dan tuk-tuk tradisional Kamboja. Tuk-tuk India beroda tiga, berbahan bakar gas, dan berkapasitas maksimal dua penumpang. Ada pun tuk-tuk tradisional Kamboja berupa motor yang dimodifikasi dengan menambahkan pedati di bagian belakangnya. Karena ukurannya yang sedikit lebih besar, tuk-tuk tradisional Kamboja bisa mengangkut empat hingga lima penumpang. Seiring berjalannya waktu, tuk-tuk tradisional kurang dilirik warga Kamboja. Itu karena pengemudi tuk-tuk tradisional kebanyakan enggan bermitra dengan aplikasi daring. Tarif biasa tuk-tuk tidak jauh berbeda dengan angkutan daring roda dua di Indonesia. Setiap satu kilometer, penumpang dikenakan biaya sekitar 5.300 ril atau 17.000 rupiah. Perbedaan harga tuk-tuk tradisional cukup besar dengan tuk-tuk India yang bisa mencapai dua kali lipat. Inilah alasan lain mengapa tuk-tuk tradisional makin sepi peminat. Walau demikian, tuk-tuk tetap menjadi primadona bagi turis asing. Selain harganya terjangkau, ia bisa diandalkan untuk meliuk-liuk membelah kemacetan kota Penompen. Dibandingkan menyewa jasa angkutan daring roda dua, turis lebih suka memesan tuk-tuk karena beratap sehingga penumpang terhindar dari panas. Terima kasih telah menonton!